Intro Mungkin banyak kata-kata dari kami di setiap acara yang tidak berkenan untuk Anda. Tapi percayalah kami lakukan ini semua semata-mata untuk kepentingan seluruh bangsa. Taqabbala Allah minna allaminkum wa'adahu subhanahu wa ta'ala ala umatina bin Nasr wa tamqin wa al-fati mubin. Semoga Allah menerima kita dan kalian semua. Dan semoga Allah mengembalikan pada kita pertolongan kemampuan dan kemenangan yang nyata. Tetap jaga jarak dan jaga silaturahmi. Selamat hari raya. Mohon maaf lahir dan batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Setelah berpuasa selama sebulan penuh, akhirnya kita umat Islam bertemu dengan hari yang kita nanti-nantikan. Hari bagi kita umat Islam untuk kembali kepada fitrah bentuk asal dan juga meraih kemenangan karena kita sudah menjalankan puasa selama sebulan penuh. Hari Raya Idul Fitri yang biasa kita rayakan dengan meriah, saling bersalam-salaman dan juga saling berkunjung antar keluarga, sahabat, dan teman. Namun pada tahun ini kita tidak bisa melaksanakan kemeriahan tersebut. Bahkan organisasi-organisasi Islam sudah mengeluarkan himbauan kepada kita semua agar kita melaksanakan sholat Idul Fitri dengan keluarga di rumah saja. dan juga membayar zakat fitrah atau zakat mal dengan cara yang aman. Ya, sholat Idul Fitri di rumah saja bersama keluarga bagi kita akan membantu memutus rantai penularan COVID-19. Ini juga merupakan ikhtiar penting bagi kita umat Islam di Hari Raya Idul Fitri. Memang banyak orang yang sedih menerima kenyataan seperti ini. Bayangkan Idul Fitri yang kita rayakan setahun sekali namun untuk saat ini kita tetap dihimbau di rumah saja. Bayangkan Idul Fitri yang selama ini menjadi simbol kesiaran umat Islam Indonesia. Untuk saat ini kita hanya mensiarkannya melalui media sosial. Bayangkan Idul Fitri yang kita rayakan dengan memakai pakaian yang indah, tidak harus baru, dan makanan yang enak. Namun untuk saat ini kita hanya bisa memakainya di rumah saja. Kita pun tidak bisa mengundang orang-orang dari keluarga lain atau teman untuk makan bersama-sama dengan kita di rumah kita. Ini kata ulama di mana disunahkan bagi kita orang yang menunaikan atau pergi menjalankan solat Idul Fitri. Untuk bersih-bersih memakai pakaian yang terbaik dan menunjukkan kesenangan dan kebahagiaan dengan adanya dan datangnya Idul Fitri tersebut. Memang banyak hal yang seharusnya menjadi kebahagiaan dan kesiaran Islam tidak bisa dirasa lagi pada lebaran kali ini. Apakah kita layak marah pada keadaan seperti yang kita hadapi saat ini? Sebagai manusia biasa, marah adalah hal yang wajar terjadi. Marah pada keadaan dan situasi bahaya yang tidak tahu pasti kapan berakhirnya adalah bagian dari karakter kita sebagai manusia biasa. Namun jika kita mau renungkan secara mendalam, pertanyaannya adalah kita mau marah kepada siapa? Marah kepada pemerintahkah? Bisa itu terjadi. Tapi pemerintah di mana-mana di seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Mereka mengalami kesulitan. Marah kepada pihak luar yang menyebabkan virus ini menjadi ada? Itu juga bisa. Tapi sejauh ini kita, masyarakat kesehatan dunia, masih belum menentukan soal asal-usul virus itu dari mana dan seperti apa. Mari kita kelola amarah kita untuk terus berusaha tanpa lelah mempertahankan kehidupan kita. Mempertahankan hidup adalah hal yang sangat penting dan dianjurkan oleh agama kita. Mempertahankan hidup adalah tuntutan utama syariah. Dan itu menjadi bagian dari tujuan syariah. Sekali lagi, jika kepentingan mempertahankan hidup itu dihadapkan dengan kepentingan menjaga agama, maka kepentingan menjaga hiduplah yang harus didahulukan. Agama adalah sarana manusia yang hidup untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena manusia yang hiduplah yang sesungguhnya melestarikan agama. Kita berperasangka baik saja bahwa semua ini merupakan bentuk dari ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mungkin menghendakinya. Apabila umat Islam dan umat manusia secara umum mampu melewatinya, maka kita akan tiba pada jati diri kita sebagai manusia yang memiliki kualitas yang tinggi. Sebagai hamba Allah yang mampu menjalani ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kita sudah memiliki persiapan mental yang cukup untuk menghadapi idul fitri pada amul khusni seperti ini. Pada tahun kesedihan seperti ini. Puasa satu bulan penuh telah mengajarkan kita bagaimana kita harus bersikap mawasirik, prihatin, dan juga menenggang pada keadaan yang sulit pada orang lain. Kita tidak makan dan juga tidak minum, membawa rasa simpatik dan empatik pada mereka yang tidak mampu dalam hal ini. Kita dihimbau untuk menjaga gerak tubuh dan lisan untuk tidak berlebihan sebagaimana perkataan ini syo'imun mengajarkan kepada kita untuk melakukan kontrol dan juga mawas diri. Dalam kuasa kita juga diajarkan untuk bersikap pasrah bahwa jika Allah bergendak maka itulah gendak Allah subhanahu wa ta'ala. Zakat yang kita keluarkan juga merupakan bentuk pelajaran. Dan akan pentingnya makna solidaritas sesama umat manusia. Ada hak orang lain yang harus kita bayarkan dan keluarkan kepada mereka yang memang memiliki haknya. Pihak yang berpunya memberikan sokongan kepada pihak yang kurang dan pihak yang tidak berpunya. Maka kita selayaknya bersyukur apabila kita masih bisa membayarkan zakat dalam situasi pandemik seperti ini. Hikmah dari puasa dan zakat yang melimpah ini tidak akan hilang begitu saja. Meskipun kita tidak bisa merayakan hari raya itul fitri tahun ini secara meriah. Semua dilaksanakan dengan hikmah di atas. Kita sebagai umat Islam pasti siap untuk menerima segala hal yang terjadi dengan semangat yang terbuka dan tidak menyerah. Begitu saja. Sebagai catatan saya ucapkan selamat hari raya itul fitri tahun ini. Untuk seluruh tahun ini semoga Anda dan kita semua dalam keadaan baik. Bertepatan dengan hari raya itul fitri yang penuh berkah ini. Semoga Allah mengembalikan atas kita dan atas Anda semua dan seluruh umat Islam keagungan, kekuatan, dan kesatuan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.